Tenternya begini ya, sampai hari ini Mas Deddy dan Tim sudah berusaha untuk mendapatkan salingan keputusan yang hasil dari pihak pengadilan agama. Tapi sejak pagi tadi baru nanti siap, jam 2 jam 3 yang dijanjikan akan diberikan. Mas Deddy juga artinya menyampaikan, direktori yang kalian bisa akses atau siapapun bisa akses, itu benar ada. Itu memang adalah keputusan yang diteluarkan oleh Mahkamah Agung terkait dengan perkara hariannya. Memang pada akhir-akhir ini dan sempat trading, Pak Deddy lihat ya, itu dinamis ya, dinamikanya memang seperti itu. Jadi hari ini bukan klarifikasi, bukan meluruskan, tapi Pak Deddy karena ada banyak teman-teman media yang ingin mendapatkan informasi tanggapan Rian setelahnya ada keputusan ini, mungkin Mas Deddy sampaikan bahwasannya, Mas Deddy telah bertemu dengan Rian sejak hari pertama keputusan. Dan kita berdiskusilah, yang didampingi dengan ayahnya, juga Mas Deddy memberikan saran dan masukan atas keputusan itu. Kalau keputusan, amat keputusan sudah jelas, asuk, uang napkah anak, serta cerai putus. Dan itu diberikan kepada Rijis. Tetapi lagi-lagi, berikan kesempatan kepada Mas Deddy dan tim untuk mendapatkan salinan keputusan. Memang sementara ini keputusan, atau kesempatan kita, kita tidak akan melakukan atas perkara ini. Karena apa? Alasannya itu sederhana. Karena usaha kita, sejak perkara ini dimasukkan Januari kemarin, sampai dengan hari ini, kemudian ada jeda dengan libur lebaran, ternyata penerimaan atau pengharapan yang kita harapkan Rian dan Rijis bisa ada momen bisa bersama-sama lagi. Ternyata tidak ada. Jadi kita mesti rasional, kita mesti melihat keadaan yang sebenarnya. Memang kita lihat Rian dan Rijis memang tidak bisa menerusak-sama lagi. Mungkin itu. Mungkin kita sambil menanya jawab aja ya sekarang. Tapi keputusan buat ngebanding itu murni dari Rian, apa nasihat dari Abang? Karena kan kita tahu Rian sempat di Instastory yang katanya keputusan ini, semoga yang terbaik, tapi bukan yang dia inginkan sebenarnya. Iya, betul. Jadi tetap kita sebagai tim hukum, sebagai pengacara Rian, kita memberikan nasihat kepada dia, apalah gunanya. Harapkan istri, harapkan wanita yang sudah melakukan penduduk, kemudian sudah memaparkan ini dan itu segala macam. Jadi harus kapang dada, harus besar hati, dia harus bisa menerima keadaan ini. Dan rasa-rasanya sih, memang keputusan banding ini belum final ya, teman-teman. Tapi Mas Dewi dari Rian sih ada kesepakatan, mungkin akan mengarah kepada saya. Tapi kita lihat perkembangan. Tapi Pak, yang diberitakan itu disambungkan dengan dia. Oh tentu, tentu. Karena itu sudah keputusan dari Majelis, ada jumlah sebenarnya yang diharapkan oleh Rijis, tetapi yang dikabulkan oleh Majelis adalah sebesar. Jadi kita sebenarnya leguh, saya pribadi mengerankan pada Rian untuk menerima keputusan ini. Dan insya Allah ini tidak berkepanjangan, cukup sampai di sini saja. Walaupun ada perkembangan-perkembangan terakhir ini yang menjadi trending dan apa segala macam, ya kita akan mengikuti aja proses ini. Dalam artian berarti yang tuntutan Rijis awalnya enggak sepuluh ya Bang? Betul, jumlahnya tidak sepuluh. Lebih besarkah atau gimana? Lebih besar, pastinya lebih besar. Dua kali lipatkah atau bukan abang? Kalau masalah ada di direktori deh, ada di tutusan. Jadi kalian bisa baca di sini. Yang jelas dua kali di tutup. Tidak ada masalah, ya. Jadi kita terima, saya menasihati Ria. Ada baiknya diterima, ya. Dan kita tidak usah melakukan banding. Karena mungkin dalam hal ini tidak berjodoh sebagai suami-istri. Alangkah lebih baiknya setelah keputusan ini, setelah posisinya semua clear. Hanya semisah sebagai teman dan sehatan. Itu rasa-rasanya lebih bijaksana dan tinggi. Untuk memberikan kedewasan. Terima kasih.